Halo guys balik lagi ke populer kita Turki memiliki beberapa tempat indah yang sering dikunjungi wisatawan pemandangan indahnya akan bikin kamu merasa takjub keindahan yang ada di Turki dan budaya khasnya membuat negara ini ramai wisatawan kamu bisa melihat balon udara di kapadokya hingga berkunjung ke blumoski Turki merupakan negara Eurasia yang berada di terintas benua Asia dan Eropa Turki terkenal dengan alam kebudayaan dan ragam hasil tambang serta industri nya berikut ini beberapa tempat wisata di Turki yang bisa jadi pilihan kamu saat berlibur di sana dan inilah tujuh tempat terindah Turki yang wajib untuk kalian kunjungi versi populer kita temukan jawabannya hanya di channel populer kita tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan jangan lupa untuk subscribe like dan komen video ini agar channel ini bisa terus membagikan informasi yang populer number one Hagia Sophia sejarah dari Hagia Sophia cukup panjang dulunya bangunan ini diperuntukkan untuk masjid dan gereja Hagia Sophia pertama kali dibangun sebagai gereja ortodok dengan arsitektur khas binzantium yang indah meskipun sudah berubah menjadi masjid akan tetapi bangunannya tidak berubah Hagia Sophia sudah terkenal seantero dunia dan menjadi ikon kebanggaan negara Turki tidak sah rasanya jika berkunjung ke Turki tanpa berkunjung ke Hagia Sophia dengan harga tiket masuk sebesar 25 lira atau setara 140.000 rupiah kamu sudah bisa masuk ke dalam museum ini untuk menikmati peninggalan sejarah kejayaan kerajaan Turki yang sangat luhur number two Blue Mosque pesanan negara Turki memang menjadi magnet bagi siapa saja kalau kamu berkunjung ke sini jangan sampai melewatkan masjid yang populer ini Masjid biru atau biasa disebut dengan Blue Mosque dibuat oleh Sedefkar Mehmet Aga yang diperintahkan oleh Sultan Ahmed arsitekturnya yang sangat indah membuat kamu kagum Blue Mosque yang ada di Turki ini memiliki kubah bertumpuk yang besar dengan dominasi warna biru kalau ingin menikmati keindahan Blue Mosque yang bergaya Islam serta otoman klasik kamu bisa datang ke sini lokasinya ada di ibukota Kesultanan Ujmaniyah number three Istiqlal Street jalan-jalan ke suatu negara tak lengkap tanpa berbelanja oleh-oleh Istiqlal Kadesi atau Istiqlal Street ialah nama sebuah kawasan belanja yang terkenal di Turki jalanan ini terletak di kota Istanbul yang terbentang sepanjang 1,4 km di sepanjang jalan ini kamu bisa menemukan banyak pedagang makanan baju hingga kafe ada juga Taksim Square dimana sebuah tempat yang menjadi jantung kota istambul dan tak pernah sepi pengunjung number four konya apakah kalian tahu tarian ala sufi kamu bisa melihat pria mengenakan kostum khusus dengan topi tinggi sambil berputar di konya disini terdapat makam penyair yang dikenal dengan Jalaludil Jumi yang terletak di sebuah area Melvana museum konya juga sering disebut dengan kota toko sufi dunia kamu wajib ya datang ke museumnya number five Kastil Bodrum Kastil ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dalam bentuk museum tentang sejarah panjang Republik Turki Kastil ini terletak di Bodrum bagian barat daya Turki Kastil dengan bangunan kuno ini sudah berdiri sejak tahun 1402 sebagai Castle of Saint Peter atau Petronium Kastil yang menjadi salah satu tempat wisata di Turki yang terkenal ini juga memiliki museum yaitu Museum of Underwitter Archaeology Museum ini memiliki koleksi berharga yang berhubungan tentang marinir nomor 6 Kappadocia Kappadocia menjadi tempat yang paling sering dikunjungi para wisatawan karena keindahannya Kappadocia merupakan objek wisata di Turki yang wajib kamu kunjungi dengan gaya kuno khas Turki kawasan ini terkenal dengan bebatuan yang unik serta berbagai bangunan seperti rumah hingga menara yang terbuat dari batu Wilayah Kappadocia ini memiliki beberapa kota terkenal seperti Gourime, Selime, Avanos hingga Urugu Ke kota ini jangan lupa untuk menikmati sensasi naik balon udara Kamu bisa menikmati pemandangan indah dari Royal Ballon yang dapat menampung sekitar 11 hingga 30 orang Nomor 7 Gunung Nemrut Ada sejarah panjang dibalik Gunung Nemrut Gunung Nemrut memiliki tinggi sekitar 2.134 meter dan terletak di kota Adiaman Menurut sejarahnya objek wisata di Turki yang indah ini dibangun oleh Raja Atyoko I Theos of Komagene dengan membangun tempat pemakaman yang diafit oleh patung-patung dirinya dalam kuburan besar Selain itu ada juga patung dewa Yunani dan Persia yang terletak di puncak gunung Nah bagaimana guys apakah kalian tertarik untuk berwisata ke tujuh kota terindah di Turki barusan guys Jawab di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati